Saya banyak kenal sama orang-orang disana Yaudah, ayo saya antar, Bu Lihat, Nenat Penghasilan kita dari ngemis itu besar loh Sayang, kalau harus berhenti kan Tapi pak, bapak kan udah jalan sama Bu Farah Kalau bapak itu gak bakal ngemis lagi Yang penting kan dia gak tau kalau kita masih ngemis Ya nanti kalau kita ketemu dia pas kita lagi ngemis Kita akan bisa cari alasan lain Belah sana, kamu tidur sana Belah sana Banyak nih Lumayan Lama-lama bisa beli motor nih Nanti kalau istirahat ngemis Aku bisa jalan-jalan Siapa tau dapet istri baru Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Tidak jodoh mati. Loh, gak ada. Paketipaketipung suara gendang bertalu-talu. Pura-pura bingung hati di dalam siapa yang tahu. Paketipaketipung... DOS ini ya? DOS tarilatarnya ya? Ya, ya. Ya, ya, ya. Mak yang tadi. Paketipaketipung... Oh, lu begitu-begitu. Kenapa sih? Eh, itu mah bukan begitu narinya kalau Melayu. Paketipaketipung suara gendang bertalu-talu. Gendang sih gimana? Pura-pura bingung. DOSnya gimana? Ikutin emak. Enggak gitu-gitu. Lu mah yang gak ngajin. Eh, itu mah nyanyinya bukan begitu. Paketipaketipung suara gendang bertalu-talu. Pura-pura bingung hati di dalam siapa yang tahu. Eh, us. Eh, copot us. Kok kayak ada. Mak nyanyi apa bersin sih? Bukan. Ech. Enggak nyanyi yang menyipan. Ini bersin ya? Eh, bukan. Ech. Lu apa sih, Mak bersin? Ini air dari mana? Ini kok ada bersihkan air? Lah, hujan kaga apa? Kagak us. Ech. Ech. Us. Bukan emak yang bersin, bukan. Eh, apa us? Grimis kali, Mak. Kagak. Ini kali, Mak. Kampret lewat. Ech. 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 Tuh. Tuh. Artinya yang belakang. Ech. 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 Ya Allah us. Kebeneran kan? Gue KTP. Pucuk di Cinta. Ulam tiba. Eh, ketemu nih cewek. Abis lari-lari sampe keringetan banget kali ini ya? Iya. Eh, lu deketin dong. Siapa tahu dia mau sama lu, terus ntar kita ke Penggul. Dah. Jadi, Mak punya mantu. Mak kaga sendirian di rumah. Buruan. Buruan. Mak kaga liat kesona dah. Memang ngeliat juga enggak apa-apa, Mak. Emang ngomong apain pake yang nggak ngeliat. Kali lu malu, kenalan dulu dah, cepetan. Neng, ngapain kemari? Mak, dia senyum, Mak. Eh, senyum. Berarti dia demen sama lu? Belum tentu. Kadang-kadang ada, abis senyum ngegampar. Masa sih, itu Mama. Cepetan. Neng, mau pesen apa? Mak, senyum. Dua kali. Iya, berarti dia demen sama lu. Deketin dong, Mak. Jadi laki-laki on banget sih. Neng, mau gak ditemenin sama Abang? Mak, senyum tapi pakai nangis. Sekarang ini kayaknya beda lagi nih, Mak. Eh, mukanya udah pucat, Mak. Ah, mukanya pucat? Iya, Mak. Ngapainya? Mak, Mak seneng kalau misalnya dua kali sama dia. Lah, yang penting perempuan, Us. Perempuan juga. Kalau udah beda gimana, Mak? Masa pakai empes ntar. Tuh, Mak. Ntar kalau pengen itu dia. Tuh, Mak. Ini yang tiap maghrib. Tolong abis maghrib di atas pohon, Mak. Ini semua beda. Tuh, ketawanya begitu, Mak. Iya. Us. Us. Ayolah, tolong. Eh, tolong. Ini mah bukan perempuan, Us. Perempuan, Mak. Iya. Tapi. Iya. Tapi. Iya. Tapi. Iya. 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 Kak. Ha. Iya, tidak ada yang lain lah. Ma. Ma. Ya, yang lain aja, dia enggak suka. Iya. Kayak gini, ya. Saya juga enggak suka punya mantuk, Mak. Iya. Ust, pulang Ust. Aduh, pipis. Dia ingin ngobrol sama emak, dia ingin ngobrol dulu sama emak. Itu! Kalau tidak diajak ngobrol, tak ikutin. Ngobrol aja dulu, kayak emak. Us, dia mendirik us. Iya, emak. Ini, emak, ini. Ini kan dekat sini ngobrol, si emak aja di sini. Apa di sini? Kenapa ingin ngobrol dia, emak? Ini, emak. Dia tidak tahu cara ngobrol setan pendidik. Ya Allah, tolong. Ih, asyik deh, ah. Tuh, di bajak, emak. Tidak kenal emak, emak aja. Saya sudah ganti nama. Emak. Enggak jaga ketoprak, ini emak. Bajigur, tuh. Bener. Mas, saya tadi pimpin, ngobrol, nangis, ngobrol. Wah, ya Allah, tolong. Ini. Tuh kan, emak. Setan lepek, emak. Acalang. Lati. Ya. Kalau begitu, saya permisi pulang dulu ya. Ya. Terima kasih banyak. Kamu sudah menceritakan tentang Pak Akbar dan Nadia. Sama-sama. Sebenarnya, saya itu nggak mau menceritakan aib orang. Emang, tapi karena kamu ini temen saya, dan saya nggak mau kamu ketipu sama kondisi seseorang. Mudah-mudahan. Pak Akbar dan Nadia tidak mengemis lagi ya, Bu. Iya. Karena kata mereka yang di sana, Pak Akbar dan Nadia sudah lama tidak mengemis. Iya. Yang penting sekarang adalah kesehatan kamu. Ya. Udah. Selama sakit gini, jangan banyak pergi-pergi. Istirahat aja di rumah. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adal. Loh, Tante Farah. Tante Farah di sini juga. Apa kabar, Tante? Alhamdulillah. Tante baik. Kamu tambah ganteng aja. Mobi, Tante. Eh, ngomong-ngomong. Ini Adam udah pulang. Danterin sama Adam aja gimana? Boleh, boleh, boleh. Iya, kasihan. Boleh. Ya udah, Tante. Kita berangkat sekarang, yuk. Iya. Jati-jati, Adam ya. Bawa mobilnya, ya. Ayo, Tante. Ya. Ya. Selamat malam, Tante. Waalaikumsalam. Tante, Kania mau pamit pulang dulu, ya. Iya, iya. Hati-hati, ya, Kania, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ainan juga mau pamit pulang, ya, Tante. Oh, mau pamit juga, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah susah pamit juga, deh. Eh, kamu mau kemana ini rumah kamu kok? Bu, kasihan, pak. Kasian, belum makan, pak. Bu. Pak Akbar? Eh? Nadia? Bu, Bu Farah? Kok kalian masih ngemis? Saya kan udah kasih modal untuk sahabat, pak. Iya, bu. Saya... Maafin saya, ya. Saya... Udah lah, pak. Nggak usah bapak sok pincang begitu. Saya udah tahu semua tentang bapak. Maafin Nadia sama bapak Nadia, ya, bu. Tadi Nadia udah nasihatin bapak. Biar bapak nggak ngemis lagi. Tapi bapak tetep aja maksa Nadia buat ngemis. Pak Akbar, asal bapak tahu ya, pak. Saya kasih uang ke bapak. Karena saya kasian sama Nadia, pak. Karena Nadia itu mengingatkan saya pada alam marhum anak saya. Pak Akbar, harusnya bersyukur masih ada yang mau bantu. Uang yang dikasih Tante Farah harusnya buat usaha. Itu amanah, pak. Saya minta maaf, bu. Saya nggak... Aduh, gimana ya? Baik, pak. Saya maafin bapak. Dan saya kasih bapak kesempatan sekali lagi. Bapak jangan ngemis lagi. Setiap minggu saya akan kirim sembako ke rumah bapak. Dan saya akan kasih modal untuk bapak usaha. Dan Nadia, kamu harus tetep sekolah ya, Naya. Iya. Ya, bu. Janji saya tidak akan mengemis lagi. Terima kasih, Mas Adam. Alhamdulillah. Pak, tolong ya, pak. Bapak kan dikasih kesehatan jasmani. Jangan ngemis lagi, apalagi pura-pura pincang. Bisa, pak. Nggak berkah rezekinya. Kalau begitu, kami permisi dulu ya. Nanti saya kirim orang untuk mengantar sembako ke rumah kalian. Adam. Ayo antar saya, Adam. Saya udah lemes banget ini. Mak, gimana? Mama pilih Kak Kania atau Kak Ainun buat dijadikan mantu? Kamu nanyainya kayak gitu sih sista. Kalau Ainun itu kan teman kecilnya Adam. Mereka nggak ada apa-apa. Desa tau Mama. Iya, pasti Mama bingung kan. Milih antara keduanya. Kak Kania sama Kak Ainun itu sama-sama baik soalnya. Atau gini aja, Mama minta Mas Adam buat dua-duanya dijadikan mantu Mama. Eh, sembarangan. Nggak mau kayak gitu caranya. Iya, kamu emang mau di poligami juga. Iya, amin-amin. Nggak mau, ah kayak begitu. Kalau yang Mama tau, Adam sama Ainun berteman dari kecil. Jadi nggak tau deh Ainun itu ada perasaan nggak sama Mas Adam. Tapi yang pasti, Kak Nia ada perasaan sayang banget sama Adam. Ya kan? Iya. Suara yang bawa. Eh, bener. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perti. Perti. Kok bisa pada ngumpul semua gini? Kan ini rumah kita, Perti. So akrab tapi salah. Ini emang rumahnya. Maksudnya apa sih, Perti. Kalau di depan Polati itu kayaknya overreacting banget deh. Ya ampun. Ini Pak RT sama Bapak ada apa ini? Ini laporati. Eh, Adamnya aja. Adamnya lagi saya suruh nganterin temen saya pulang. Tapi mungkin bentar lagi pulang sih. Ada apa sih? Itu. Dipanggil sama Pak Ustadz. Oh. Biasa ada urusan intern lah. Ada urusan serius kali, Ma? Ya udah, nanti saya bilang sama Adam. Untuk langsung ketemu sama Pak Ustadz. Gitu ya, Pak Bapak, Pak RT. Gimana kabarnya? Sehat? Baik. Ya ampun. Pak RT ini. Perhati sehat? Sehat sama Pak. Kan tadi udah ditanyain? Enggak, aku lihat ada perubahan di Perhati. Assalamualaikum. 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 Ini kan juga usaha, Bu. Usahanya yang ngemis. Lah. Mati, bukannya udah bayar listrik. Wah, ini turun kayaknya ya. Dah, nyala. Apa itu? Ya ampun. Ini terserah. Ya ampun. Ya ampun. Apa itu? Ya ampun. Aduh, tolong, tolong. Tolong! Tolong! Eh, Pak, ada apa, Pak Bar? Itu, ada setan, Mas Gun. Ada setan. Setan, Pak Ustadz. Ya Allah. Masa sih ada setan? Iya, ada setan. Masa saya bohong, Pak Ustadz? Itu di situ. Pak Bar, makanya perbanyang ibadah. Mendingan nanti ikut aneh ke masjid. Ya, masjidnya nggak jauh tuh. Sebelah sana. Hah? Di sana? Aduh. Eh, sebetulnya saya mau. Cuma gimana ya? Nah, dia kan nggak ada yang nemenin di rumah, Pak Ustadz. Nanti saya nyusul, Pak Ustadz ya. Ya, Mas Gun, ya? Saya tunggu ya. Iya, iya. Saya duluan ya. Iya, iya. Ustadz. Kenapa? Apa yang dia bilang benar? Ternyata dia memang diganggu arwah mantan istrinya. Apa perlu kita kasih tahu dia? Nggak usah. Nggak usah.